Hal tersebut diungkapkan Kurniaji, Kepala Pusat Data dan Informasi BMKG kelas 2A Pangkal Pinang. Menurutnya sebaran titik api di Bangka Belitung sebanyak 246 titik. Untuk 10 hari terakhir, yakni tanggal 10 hingga 20 Agustus 2019, terpantau sebanyak 83 titik api. Sebaran titik panas hampir merata dengan wilayah terbanyak berada di wilayah Bangka Barat, Bangka Selatan, dan Belitung Timur. Menurut Kurniaji, tidak semua kejadian karhutlah saat ini terpantau sebagai titik panas, karena harus mencapai luasan tertentu, yakni 500 x 500 meter atau 2,5 hektare. Untuk saat ini, hampir merata dengan titik api terbanyak, titik panas terbanyak khusus kami, itu di wilayah Bangka Bagian Barat, yang pertama kemudian yang teringkat kedua di Bangka Selatan, dan yang ketiga di wilayah Belitung Timur, Kampung Selatan. Setiap objek yang memancarkan radis termal ke udara itu akan tertangkap sebagai titik panas di satelit. Namun, hanya untuk luasan 500 x 500 meter atau 2,5 hektare. Jadi, tidak semua kejadian karhutlah saat ini tertangkap sebagai titik panas di wilayah Bapur, karena memang harus punya luasan tertentu, minimal 2,5 hektare seperti itu. Ditambahkan Kurniaji, jumlah 246 ini belum bisa dikategorikan mengkhawatirkan. Meskipun jumlah tersebut masih bisa bertambah, mengingat Bangka Belitung sudah memasuki puncak musim kemarau, yang diperkirakan berlangsung hingga minggu ketiga bulan September. Jika dilihat dari tahun lalu, jumlah sebaran titik api di Bangka Belitung terbilang ekstrim, yaitu mencapai 1.200 titik api. Dari Bangkal Pinang, Siska Ayu Utami, mewartakan.